Hanya karena bertengkar dengan istrinya, seorang ayah tega melukai anak dan cucunya menggunakan senjata tajam. Di desa Sebulu, kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdam Bedagai. Kedua korban kini menjalani perawatan medis di salah satu rumah sakit di Serdam Bedagai. Tersangka juga harus dirawat di rumah sakit setelah babak belur dihajar warga. Hanya karena bertengkar dengan istri, karena ditegur selalu bermain HP, seorang pria tega melukai anak dan cucunya menggunakan senjata tajam, hingga mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Usai kejadian, kedua korban langsung dilarikan warga ke rumah sakit umum Trianda Pasar Bengkel Kecamatan Perbaungan. Saat melukai kedua korban, tersangka SO diduga dalam pengaruh minuman-minuman keras karena peristiwa ini terjadi setelah tersangka pulang dari warung tuak setelah sebelumnya bertengkar dengan istri. Siska, anak tiri tersangka, mengalami luka robek di bagian leher dan kedua lemannya. Sementara riski cucunya mengalami luka robek di bagian kepala, keling-ling-lingan pipi, serta patah tulang. Peristiwa ini bermula saat istri menugur tersangka karena terlalu sering bermain HP. Tersangka yang marah lalu memarahi sang istri sambil membanting HP miliknya ke lantai. Tersangka lalu pergi ke warung tuak dan beberapa jam kemudian, tersangka kembali dalam kondisi mabuk dan langsung melukai anak tiri dan cucunya. Karena pada saat kejadian, sang istri sudah tidak lagi berada di rumah. Dia itu gaduh sama biniknya di depan jalan, biniknya kan duduk di depan rumah. Di depan rumah ibu? Nah, rumah ibu. Tidak apa? Sudah tidak lama, kira-kira adalah 10 menit, datanglah si apa ini tadi laki-laki ke rumah nenek. Ya kan? Jadi ngamuk-ngamuk di situ, anak tirinya kan di rumah nenek karena sakit karena nenek bauku itu. Sudah itu dia pikir, datang anak tirinya itu tak suruh duduklah di luar. Karena dia ketakutan. Duduklah di teras gitu, mangkuk anaknya. Karena mengalami luka serius, kedua korban dirujuk dari Rumah Sakit Priyanda Perbaungan ke Rumah Sakit Swasta Mingyedan. Sementara tersangka masih dirawat di Rumah Sakit Priyanda Perbaungan. Karena mendapat luka serius, disetujur tubuhnya akibat dihajar warga yang marah. Dari serta mudagai, Wahir Ristandi Anus melaporkan.